Mari kita mengawarkan hari ini dengan mengandalkan lagu pembukaan. Ya nama itu hidup di badinku dan nanti ku ucapkan di saat saja ku. Ya nama yang kerama perisai hidupku dengan nama meriah aku pasti menang. Pembukaan nama itu hidup di badinku dan nanti ku ucapkan di saat saja ku. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan kesukuran Roh Kudus bersamamu. Dan bersamamu. Oma dan Bapak Ibu yang berkasih selamat pagi berkat dalam. Selamat pagi berkat dalam. Kita semua berkumpul di ruangan ini. Kita ingin bersyukur kepada Tuhan menemani Oma yang dalam perjalanan hidup ini dia sampai di tempat ini. Semua manusia punya kisah, semua manusia punya sejarah. Tapi yang tidak pernah bisa kita hilangkan adalah ada Tuhan di balik semua rencana, ada di balik semua peristiwa yang kita alami. Bahwa Tuhan ada, Tuhan menemani dan Tuhan menutup. Dalam kehidupan ini Oma setelah semua orang hilang, semua orang pergi. Jadi Oma mengatakan Papa sudah tidak ada, Mama sudah tidak ada, dan Oma sendiri tidak menikah, dia berjalan sendiri, tetapi dia tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kita semua adalah saudara-saudara Oma, kita semua adalah anak-anak Oma. Sekali kita mengucapkan Tuhan, kita mengucapkan Tuhan, kita mengucapkan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang maha puasa dan kepada saudara sesaria bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perkuatan dan kelahian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Mereka sebab itu saya mohon kepada Santa Rawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mengucapkan saya kepada Allah Tuhan di kita. Semoga Allah Bapak yang maha puasa mengasihkan kita, mengakuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapak yang maha pengasih, Engkau menuntun kami untuk menjalani hidup ini dengan kemurahan hatimu. Dalam perjalanan hidup, kami seringkali berjumpa dengan pengalaman-pengalaman. Ketika Engkau sendiri menyapa kami dengan nama kami sendiri. Semoga seperti Sakyus yang akan kami dengarkan dalam bahasa Injil, kami pun kau sapa dengan nama kami sendiri, dan mau berubah sesuai dengan gendamu. Demikian sesuai Tuhan dan pengantara kami. Amin. 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 Alakah baiknya jika engkau dingin atau panas Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas Maka aku akan menguntahkan dikau dari mulutku Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku Dan aku tidak kekurangan apa-apa Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang Miskin, buta, dan telanjang Maka aku menasehati engkau Supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam aku Agar engkau menjadi kaya Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan Dan lagi minyak untuk bulu masih matamu Supaya engkau dapat melihat Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar Sebab itu, relakanlah hatiku dan bertobatlah Lihatlah, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk Jika ada orang yang mendengar suaraku Dan membukakan pintu Aku akan masuk Mendapatkannya dan makan bersama dia Dan ia bersama dengan daku Barang siapa bersama dengan daku di atas Tahtaku Sebagaimana aku pun telah menang Dan tunjuk bersama dengan bapaku di atas Tahtanya Siapa bertelinga Tidaklah ia mendengarkan Apa yang dikatakan roh kepada cemaat-cemaat Demikianlah Sabda Tuhan Syukur kebanyakan Kita bertanggung jawab ke Tuhan Dengan nantikan lantai Barang siapa Bapak 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 Bahagia manusia yang menerima sang sabda Sabda yang sudah menggema dalam wujud manusia Terpucilah posan Kristus Sabda kegan dan penebus Kebenaran kehidupan Sesa jalan keselamatan Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Allah mengasih kita dan telah mengutus alamnya Sebagai silih atas dosa-dosa kita Aleluya, Aleluya, Aleluya Tuhan bersamamu Inilah Injil suci menurut Lukas Yesus memasuki kota Jericho dan berjalan melintasi kota itu Disitu ada seorang kepala pemungu cukai yang amat kaya bernama Satyus Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu Tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek Maka berlalilah ia mendalui orang banyak lalu memanjat pohon alam Untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ Ketika Yesus sampai ke tempat itu Ia melihat ke atas dan berkata Syakius, segeralah turun Hari ini aku mau menumpang di rumahmu Syakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersemut-semut katanya Ia menumpang di rumah orang berdosa Setapi Syakius berdiri dan berkata kepada Tuhan Separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin Dan sekiranya ada sesuatu yang kuberas dari seseorang Akan kukembalikan empat kali lipat Kata Yesus kepadanya Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini Karena orang ini pun anak Abraham Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang Demikianlah sabda Tuhan Saudara-saudari yang terkasih dan rumah Kalau kita ini mendengar bacaan tadi Diakhiri dengan kalimat yang luar biasa Kalimat itu adalah Tuhan dasar mencari dan ingin menyelamatkan orang yang hilang Bapak Ibu Kita semua adalah orang yang sedang dalam perciaran Seringkali kita kadang-kadang Tidak urus dalam jalan hidup Seringkali kita bisa tersesat Tapi dalam situasi seperti itu Jangan pernah kita takut Karena Dalam ketersatan itulah Tuhan datang, Tuhan mencari Dibari kelemahan kita Tersembunyi betapa hebatnya Rahmat dan kekuatan alam Saya pernah punya tetangga Itu yang buta Dia tunanetra Dan luar biasa Meskipun tunanetra Dia itu bisa manjat pohon kelapa Bahkan dia tahu kelapa di atas itu ada yang tua atau tidak Dengan cara itu mengetuk Pohonnya Dan setelah itu dia naik Bahkan yang kopior pun tahu Nomor dulu saya masih kecil itu dia ngatakan Lain Ini Ono telus yang kopior Bagaimana saya bisa melihat Danjang-danjang Apa namanya Kelapa yang begitu banyak itu Lalu dia bisa manjatkan tiga Dan benar ketika dia naik Diturunkan Itu ada tiga yang kopior Wah, nah kalau kopior itu kan Gila ceking Tapi Itu saya hanya melihat Profleksikan Ketika saya profleksikan seks ini Saya melihat bahwa Terdibari kelemahan Tuhan itu menyimpankan Atau menawarkan berkat yang luar biasa Dia bisa bertahan hidup Dengan keahliannya itu Orang kampung kalau mau manjat apa saja Ya dia juru Saya hanya pikir Kalau orang buddha itu Memang orang-orang nanti Juhur rendah gitu Jadi diulang itu Kalau saya naik itu Saya baru naik berapa meter Lihatnya sudah singgungan kan Ya dia mungkin tidak pernah lihat Tapi tidak pernah singgungan Itu artinya Tuhan itu menyimpan rahmat yang luar biasa Dibalik semua kelemahan Semua pendidikan yang kita alami Dalam teks ini Sakyos itu punya kelemahan Kelemahannya badannya pendek Dia punya keterbatasan Untuk melihat Yesus Maka dia sampai lari Sampai naik Ke pohon Meskipun saya melihat seperti ini Bukan berarti yang disini Lebih pendek daripada sini Dia naik ke pohon Untuk melihat Yesus Dan apa Sakyos hari ini Aku mau menumpang di rumah Kegembiraan luar biasa Tuhan mau datang ke rumahnya Padahal Sakyos itu Dicap sebagai orang yang jerak Orang yang jerak Korotor Tidak benar hidupnya Tapi Tuhan mengatakan Saya mau menumpang di rumah Di sapa Tuhan Itu mengubah hatinya Dan ini Sebenarnya bukanlah soal sapaan Tapi kegembiraan yang diambil Nah uang senang itu Gampang di Apa kan Aluang senang itu Gampang di minap bubukkan Maka orang Jawa itu Selalu mengatakan Kalau mau Di pangku Mesti Di pangku Dipuji-puji Senang lho Tapi Yesus tidak Bukan memuji Seperti itu Dia menawarkan Aku mau datang ke rumahmu Aku mau menyerahkan Lihat disini Yang datang itu Tuhan Yesus Bukan orang yang berdosa Yang datang kepada Yesus Ini juga Pergambaran untuk kita Ternyata Ketika kita dalam kesesatan Tuhan sendiri yang mencari Bukan dia yang datang Kalau orang sudah berdosa itu Jangankan ketemu teman seagama Teman seagama Mau ke gereja saja Seperti Seperti sama bayangnya Tapi Tuhan datang Dan mengatakan Ayo kamu Pagi ini Kita bersama-sama Kita menjadi perpanjangan Tuhan Untuk mengunjungi Oma Maria Untuk datang ke sini Untuk mengatakan Seperti Tuhan Yang datang kepada Yesus Oma Maria Ini lho Anak-anak Ini lho Saudara Oma tidak pernah sendiri Ada orang-orang Yang menaruh kasih Menaruh perhatian Kepada Oma Dan ini Bukan kami Tetapi Tuhan sendiri Yang menutus kami Tuhan yang menganggil kami Untuk menyapa Oma Untuk mengatakan Ayo Oma Hidup senang Senyum Ya Guyu Gitu ya Guyu Tertawa Bisa gak tertawa Tertawalah Karena Oma Tidak selalu berjalan sendiri Ada Tuhan yang menamani Ada orang-orang Yang akan mencintai Dengan cara-cara yang ada Semoga Dengan kebersamaan ini Kita dibuatkan Untuk mengenal Tuhan yang baik Kepada kita Selamat Tuhan Membantu kita semua Mari kita Lanjutkan Baca lagi Dengan Peran Perguruti Perguruti Persembahan Perguruti 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 Kami menerima Roti yang kami Persembahkan ini Nilasi dari bumi Dan dari usaha manusia Yang bagi kami Akan menjadi Roti kehidupan Perguruti Kami menerima Kami menerima Perguruti Perguruti Pergi langgo Ya Tuhan Al-Watih Semesta alam Sebab dari Kemudahan Kami menerima Anggur Yang kami Persembahkan ini Nilasi dari Pohong Anggur Dan dari usaha manusia Yang bagi kami Akan menjadi Minuman Rokani Berdoa lah saudara-saudari Supaya persembahanku dan persembahanku Berkenan pada Allah Bapak yang mahu kuasa Semoga tersenang ini Terima dan kemuliaan Terima dan kemuliaan Selamatkan kita Setelah semua hal yang kuris Alah Bapak Maha Pengasih Hadirlah di tengahnya kami Dalam ropi dan anggot ini Jadikanlah kami Murid Yesus Kristus Putramu Yang patuh setia akan sabdam Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami Amin Tuhan bersamamu Dan bersamamu Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan Bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Bapak yang kudus Dengan pengantaran Putramu yang terkasih Yesus Kristus Saddamu Melalui dia Engkau menjadikan segala sesuatu Dialah yang engkau kudus kepada kami Sebagai juru selamat dan penegus Yang menjadi manusia dari roh kudus Dan dirahkan oleh perawan Seraya melaksanakan gedangu Dan memperoleh umatmu yang kudus bagi Dia merentangkan tangannya Ketika menderita untuk melepaskan penunggu maut Dan menyatakan kebangkitan Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus Kami memaklumkan kemuliaanmu Dengan satu suara berseru Kudus, kudus, kudus Selamat Tuhan Alah segala kuasa Surga dan bumi penuh kemuliaanmu Terbujilah engkau di surga Liberkatilah yang datang dalam nama Tuhan Terbujilah engkau di surga Semoga kuduslah engkau Tuhan Semoga segala kekudusan Maka kami mohon kuduskanlah Persembahan ini dengan penculan roh Agar bagi kami Menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus Ketika dia diserahkan Untuk menanggung semestara dengan rela Dia mengambil rosi Dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan Lalu memberikannya kepada Mulit-mulitnya seraya berkata Terimalah dan makanlah Kamu semua Inilah tubuh-bubu Yang diserahkan bagi Demikian pula Sudah berjamuan Dia mengambil piala Sekali lagi dia mengucap syukur Kepadamu Memberikannya kepada Murid-muridnya Seraya berkata Terimalah Dan Minumlah Inilah piala jaraku Jarah perjanjian baru dan ketal Yang ditumpahkan bagimu Dan bagi semua orang Demi pengampunan dosa Tahukalah ini Sebagai kenangan Akan Dapur Terima kasih Sampai jumpa. 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 Sampai.